Intro Terima kasih Ini kan bagian dari ekspresi Ini karena memang sudah prosesnya sangat panjang Memang yang namanya migas ini sesuatu yang sangat seksi Jadi ibarat kalau cewek cantik itu Pak, seksi gitu Nah itu memang atraktif Pak Jadi membuat orang jadi tertarik untuk ikut terlibat mengurusi semua urusan migas ini Ketua, itu tadi saya baru bicara aspek hukumnya Belum saya bicara aspek teknis, produksi Bisa saya kulitin dia Pak Ketua Iya oke, cukup cukup Pak Saya pikir itu sudah cukup lah itu Pesan-pesannya dari Pak Ganhar Namanya sekarang saya ganti Pak, udah bukan lagi Gunhar Pak Tapi Ganhar Saya gak mau tambahin D Pak Kalau tambahin D makin keras nanti Ya, terima kasih Pak Gunhar Tapi Saya meyakini bahwa Memang gini Kalau kita mau bicara Saya dalam konteks kepastian hukum Di migas ini saya sama dengan Pak Gunhar Walaupun angle Ini tadi debatable lah ya Tapi dagi saya begini Suka ataupun tidak suka Investasi itu akan melihat dalam konteks kepastian hukum Pasti itu Yang namanya saya mau spending uang Dalam jumlah yang besar Di tengah kondisi situasi transisi energi Dari fosil fuel menuju ke non-fosil fuel Orang pasti akan sangat berhitung untuk spending uang Nah, pertanyaannya Apakah saya sebagai investor mau spending uang di Indonesia Dalam konteks investasi di sektor migas Pasti akan mempertimbangkan dua hal Transisi energi dari fosil fuel menuju non-fosil fuel Lalu yang kedua bicara masalah kepastian hukum Itu yang memang akhirnya membuat Kebetulan saya juga waktu ini saya Saya tambahkan Tapi kalau dalam konteks Konsekuensi hukum payung perpres itu Mungkin saya agak berbeda dengan Pak Gunhar Tapi karena beliau mungkin dari sisi hukumnya lebih kuat Jadi saya enggak tahu Ininya Tapi kalau Dua bulan yang lalu saya di forum IPA Indonesian Petroleum Association Memang hampir semuanya aspirasinya Saya ingin mempertanyakan terkait RUU Migas ini Jadi Memang menjadi sebuah kebutuhan Kalau saya melihatnya bukan lagi sebuah kewajiban Bukan lagi sebuah keharusan Tapi memang menjadi sebuah kebutuhan Dalam rangka untuk mendorong Percepatan optimalisasi Pemanfaatan minyak dan gas kita di negara kita Saya pikir itu Tambahan dari saya Nggak usah lagi di Di argumentasi Di bantah lagi Pak Gunhar Itu tadi saya memoderasi Soalnya di sebelahnya sudah ada Pak Nasir Saya ini paling sering Kalau sama Pak Nasir ini berada-ada panjang Jangan ditambah lagi dengan Pak Gunhar Pusing nanti pala saya Ya selanjutnya Silahkan dari Pak Lemhot The Dragon Ijin sebentar maaf Saya mohon izin aja Pimpinan Kalau itu saya ada tamu Mau pamit Jadi tadi apa yang saya sampaikan Nanti saya ikuti lewat virtual selanjutnya Terima kasih Terima kasih Budia Kami ini berterima kasih dengan Budia Karena Budia satu-satunya wanita Dengan rasa apel segar Yang masih mau bertahan di ruangan ini Hati-hati Budia Bisa saya mulai Silahkan Pak Lemhot Sinaga Panggilannya Lemhot The Dragon Terima kasih Pimpinan Kalau bicara setelah Vladimir Gunhar Nggak repot kita Karena semua sudah diborong Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pimpinan Komisi 7 Dan teman-teman anggota Komisi 7 Yang saya hormati Pak Kepala SKK Mikas Dan seluruh jajaran Tadi Saya pun jadi bingung Apa yang saya sampaikan ya Pak Nasir tadi sudah Panjang lebar Ditambah lagi dengan dosen Gunhar Ini Ya Hari ini dia menunjukkan kualitas Sebagai seorang dosen Bukan hanya sebagai seorang politisi Tapi juga seorang dosen Mengerti semua Histori daripada SKK Mikas itu sendiri Tadi teman-teman sudah menyinggung soal Khususnya di soal minyak Saya sedikit aja di minyak Saya ada bicara dua hal Satu minyak, satu gas Pak Dwi Deklinenya terus Lifting kita Kemarin waktu kita juga Bicara dengan teman-teman dari Pertamina Baik PHE maupun PHR Seharusnya yang perlu kita dorong Untuk menaikkan lifting kita ini kan Bahwa Menurut mereka Banyak lapangan Sumur-sumur tua Yang mungkin secara Keekonomian ya Katakanlah 10-20 barrel Yang mungkin tidak bisa mereka Kelola Tapi kemudian Kalau Kita dorong Ini di KSO kan Katakanlah kepada Perusahaan-perusahaan Yang memungkinkan Masih bisa Mengelola Sumur-sumur tua Yang Pertamina Enggak mungkin Masuk ke situ Ataupun K3S lainnya Karena secara Keekonomian itu Enggak bisa dikelola Di KSO kan aja Pak Didorong Ya Kalau misalnya ada Sekian Full lapangan Atau sekian Ratus sumur Misalnya Dengan 20 barrel 30 barrel Kan nambah juga Pak Lifting kita Daripada dibiarkan Nganggur Nah Modelnya Skemanya seperti apa Saya kira SKK Mikas juga harus konsen mendorong itu Dengan target Supaya lifting kita Bisa bertambah Ya Itu yang pertama Saya katakan Nah pertanyaan saya adalah Apakah Skema itu ada di SKK Mikas Itu yang pertama Yang kedua Soal gas Pak Gas ini kan kita Surupulus ya Pak Ya Tapi kalau kita lihat Pak Ya Terkait juga Tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman Terhadap Eksistensi daripada SKK Mikas Kita tidak melihat Pak Dengan gas ini sebenarnya Harusnya kan kita tumbuh Industri-industri pionir Pak Nah dari dulu Pak Saya juga selalu mendorong Industri yang menggunakan gas sebagai raw material Dengan industri yang menggunakan gas sebagai bahan bakar Itu harus betul-betul terpisah Dan harus ada intensi khusus terhadap industri yang menggunakan gas sebagai raw material Nah berikutnya Lahirnya Perpres 121 terhadap fixed price 6 dolar Ini juga pemberlakuannya Masih belum berkeadilan Pak Tidak semua industri yang ada di Perpres 121 itu Mendapatkan fasilitas itu Dibuatnya Perpres 121 Sebenarnya kan pertama tujuannya adalah Supaya industri petrokimia kita Bisa melahirkan industri-industri pionir Dalam rangka Mengurangi angka importasi kita Dari waktu ke waktu Yang kita semakin hari semakin naik Importasi di bidang petrokimikal Nah ini yang kita lihat Di satu sisi kita Gas kita surplus Tapi di sisi lain Industri petrokimikal kita Ataupun tidak ada yang tumbuh Pak Masalahnya di mana Masalahnya adalah tentang penetapan harga gas Dan konsistensi terhadap Penggunaan Perpres 121 Yang fixed price 6 dolar itu Ini kan menjadi masalah Saya pernah menemukan satu case Pak SKK Migas sudah menyatakan Bahwa industri si A misalnya Adalah industri yang Mendapatkan fasilitas sesuai dengan Prepres 121 yaitu fixed price 6 dolar Tetapi Keputusan SKK Migas ini Tidak digubris oleh Kementerian SDN Ini tadi terkait juga soal Kelembagaan yang dimaksud oleh Pak Nasir dan Pak Gunar tadi itu SKK Migas sudah mengatakan Bahwa industri ini adalah Sektor industri yang masuk dalam Prepres 121 Maka dia fixed price 6 dolar Tapi kemudian Kementerian SDN bilang Langga ini Harus menggunakan sistem formula Blah-blah-blah dan seterusnya Sehingga dia Yang harusnya industri ini bisa Menjadi industri turunan Terhadap produk-produk yang lain Dia tidak bisa tumbuh Pak Bahkan Industri existingnya sendiri pun Kemungkinan besar akan menjadi Menghadapi suatu masalah Nah itu yang pertama Yang kedua Saya juga melihat Pak Ini agak saya sedikit buka Supaya nanti SKK Migas Pasca nanti Mudah-mudahan RU Migas itu cepat didorong Supaya ini juga masuk dalam muatannya Ketika Prepres 121 Yang fixed price 6 dolar Belum dibuat Pupuk kita Kapasitas produksinya Adalah 15 juta ton Tapi setelah Prepres 121 Ternyata pupuk kita juga Kapasitas produksinya sama Pertanyaan saya Kenapa kok Industri pupuk kita Yang naik adalah Amoniaknya Ini aneh Pak Makanya kami setiap turun Kedapil Pak Kami selalu Diteriakin oleh masyarakat Pupuk langka Padahal kita sudah ada Fasilitas Prepres 121 Tujuan kita Memberikan itu kan Supaya industri pupuk ini Bisa menaikkan Kapasitas produksinya Tapi yang naik Bukan justru pupuknya Tapi yang naik adalah Amoniaknya Karena dia harus ekspor Pendapatan dia dari situ Artinya apa Ini ada sebuah Deviasi Pak Dwi Terhadap industri pupuk kita Ini ada sebuah deviasi kebijakan Yang dilakukan oleh mereka Nah pertanyaan saya Kenapa SKK Mikas Membiarkan ini Ya toh Kenapa SKK Mikas Membiarkan ini Lalu kemudian Kenapa SKK Mikas Sudah memberikan Harga tertentu Sesuai dengan Perpres 121 Tapi bisa Dianulir oleh Kementerian SDM Dan Kementerian SDM Menggunakan penetapan harga Yang berbeda Tidak sesuai dengan Apa yang direkomendasikan Oleh SKK Mikas Maka sangat relevan tadi Apa yang disampaikan oleh Teman-teman terdahulu Dimana secara Kelembagaan peran SKK Mikas ini Dalam proses Penetapan harga Misalnya Toh tidak bisa Tidak independen Ya Yang terdampak apa Yang terdampak adalah Tidak ada Tumbuhnya industri pionir di kita Tidak tumbuhnya industri pionir di kita Maka angka importasi kita Khususnya di sektor elektrokemikal Itu selalu tinggi Dan bahkan makin tinggi Dari tahun ke tahun Ini yang selalu diteriakin Bapak Presiden Ya toh Saya mau tanya Pak Dwi Ada enggak Industri pionir kita Setelah Perpres 121 Yang 6 dolar Ada enggak Yang tumbuh Enggak ada Pak Nah ini mohon dijawab Pak Dwi Ya Untuk case-case tertentu ini Saya sudah lapor Pak Ketua Ini kita harus bawa ke Panjamigas Karena saya lihat Ini ada sebuah proses deviasi Terhadap penggunaan Perpres 121 Ya Bukan pupuknya yang naik Tapi malah By produknya yang naik Karena itu ekspor Ya Nah ini penting Menurut saya Harus kita Tuntaskan Hal ini Dan juga Harus kita mendorong Dengan adanya fasilitas Perpres 121 Kita harus mendorong Industri petrokemikal Kita tumbuh Untuk menjadi industri-industri Turunan lain Yang pada saat ini Kita angka importasinya Tinggi Di dalam Industri petrokemikal itu sendiri Terima kasih Pimpinan Terima kasih Pak Lamhot Ya ini memang bagian dari Bagian dari Poin-poin Situasi Ambiguitas Pak Secara struktur hukum Di SAKAMIGAS Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gunhar Bahkan ada lagi Wacana yang beredar Memang Kalau tadi menyambung Tadi disampaikan oleh Pak Lamhot Ya sudah lah Ditaruh aja SAKAMIGAS Di bawah SDM Artinya Secara Ini wacana nih Pak Institusionalnya dibongkar Dilebur Dimasukkan aja Di bawah SDM Karena toh juga sekarang Sudah kayak begitu Nah namun memang Kalau dilihat dari Check and balance Dan dalam konteks Membangun independensi Institusional Dalam rangka untuk Mendorong optimalisasi Itu juga masih Belum bisa kita Anggap Tepat gitu loh Makanya kajian-kajian ini Terus menjadi Bahan ini kita Kalau kita lihat dari Aspek histori Pak Dulu pada saat SAKAMIGAS Independent Pak Itu luar biasa Powerful Secara Institusional Produksi juga Masih oke banget Itu Nah namun kan Sekarang ini kan Saya pikir bisa menjadi Bahan kajian Tapi ini Enggak usah diperdebatan dulu Ya teman-teman ya Jadi saya pikir ini Bisa menjadi bahan Bahan Diskusi kita Artinya Saya pada konteks Yang sama Bahwa memang RUMIGAS ini Menjadi sebuah kebutuhan Bahwa nanti Perdebatannya Mau dimanakan Mau ditaruh Dimana Segala macam Saya pikir semangatnya Adalah Gimana caranya Produksi kita Bisa naik Saya pikir itu dulu Nanti perdebatannya Sartono Ya Saya pikir nanti Terakhir dari Pak Sartono Dan Pak Indrik Gini ntar dulu Kita sepakati dulu ya Jam 30 menit Jadi sampai jam 1.30 Kita Close ya Oke Ya Nah karena begini Makanya kita Tuntaskan 1.30 Selesai Karena begini Nanti jam 2 itu Ada agenda Juga rapat Panja peningkatan Pendapatan negara Dengan 15 Perusahaan Batu Barat Itu pasti lama juga Jadi maksud saya Jadi kita tambahkan Sekor aja dulu Makan siang sebentar Iya Kita ini lagi program Soalnya nanti Gara-gara disini kan Aduh Baik Terakhirin dulu ya Pak Sartono dulu ya Silahkan Pak Sartono Terima kasih pimpinan Pimpinan Komisi 7 Dan para sahabat Komisi 7 Yang kami hormati Pak Kepala SKK Miba Mikas Pak Cip Dengan seluruh jajarannya Yang kami hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah Menyimak Dengan seksama Apa yang disampaikan Masukan daripada Teman semuanya Saya Tidak mengambil kesimpulan Tetapi juga Mempunyai suatu pandangan Bahwa Harus ada kepastian Kepastian hukum Payung hukum Apa Untuk Undang-undang Mikas ini Tadi ditempatkan Dimana Bawah menteri Atau kalau bisa Diperkuat betul Jadi mempunyai Daya ungkit Daya dobrak begitu Untuk meningkatkan Lifting Mikas kita Ya dia diberikan Suatu peran Misalnya Untuk menegosite Misalnya Jadi kalau Hanya Seperti ini Ya Untuk apa Begitu Jadi harus diberikan Peran betul Di bawah presiden Kalau bisa Nah ini bukan Kesalahan Saya tidak membela SKK Mikas Tidak ada kesalahan Dari SKK Mikas Saja Tapi bagaimana Di atas-atasnya ini Di dalam Rencana kerja Pemerintah Menengah dan panjang Ini gimana Dimasukkan tidak itu SKK Mikas ini Untuk Bahwa begitu Urgensinya Lifting minyak kita Semakin turun Ya Dari Pernah kita 1,7 juta Per barel Sekarang tinggal 600 ribu Per barel Ini kan Kritis ini Nah ini Pak Pak Presiden Mengetahui Tidak ini Harus kita tarik itu Ini tanggung jawab Beliau juga ini Menteri-menteri terkait Menteri SDM Menteri investasi Ya harus Memahamin betul Tidak bisa kita serahkan Kepada SKK Mikas Ini kan SKK Mikas kan Apa Istilahnya ya Tidak diberikan Suatu penang Jadi kalau tidak Nanti 5 tahun lagi Akan begini terus Jadi saya bersepakat Ya Untuk mendesak Mempercepat Payung hukum Undang-Undang Mikas ini Yang mengatur Dari segalanya Yang mengatur Penempatkan Daripada SKK Mikas ini Yang insya Allah Mungkin punya sumber daya Menusia yang baik Mungkin Yang qualified Misalnya Tetapi Ini kan sudah Proses panjang Latar belakang Tadi sudah disampaikan oleh Yang terhormat Pak Gunhar Bagaimana ini SKK Mikas ini terjadi Ini kan Memberikan harapan Untuk Sebagai peran Untuk memberikan Suatu negosiator lah Di situ Tapi dia bukan operator Kan begitu Supaya tidak ada Masalah hukum Nah ini kan harus kita Runut kembali Kita kembalikan kepada Roh atau esensi Daripada SKK Mikas ini Dibentuk Jadi Ya kita ini harus Bagian daripada Solusi Pimpinan Jadi bagaimana kita Mempercepat Kita perkuat Dan disampaikan juga Kepada para menteri-menteri Ini yang terkait Serius enggak ini Nah ini Apakah Ada bayangan itu Para petinggi ini Gitu kan Tentang SK Mikas Harus Bapak Sampaikan juga Pak Dwi harus Ngotot-ngotot juga Begitu Untuk Bawa ini Undang-undang Mikas ini Bisa terlaksana Begitu Dalam hal ini Saya pikir kami Bersepakat Komisi 7 DPR RI Akan berikan juga Support Dukungan Begitu Supaya ada kepastian Nah kalau kita Mau negosiasi Tidak ada kepastian Hukum Tidak ada panggung Hukum Investor juga Mikir-mikir juga Jadi ini Badan ini Kalau menurut saya Harus diberikan Amunisi Diberikan kekuatan Kalau tidak Nanti akan Bentuk badan Baru lagi Begitu Tapi juga Tidak ada Payung yang kuat Nah ini Saya pikir Dalam forum Yang ini Yang terhormat Ini Saya pikir Harus ada Percepatan Begitu Pimpinan Diagendakan Begitu Agar undang-undang Mikas ini Bisa dibahas Dan juga Akhirnya menjadi Suatu Hasil Atau keputusan Jadi suatu Undang-undang Demikian Terima kasih Terima kasih Pak Satano Saya Lihat Kayak Demokrat ini Kayaknya Full team Hari ini Kalau sudah bicara RU Mikas ini Mungkin Karena yang Tanda tangan Perpresnya Pak Sudhusyulobam Silahkan Pak Terima kasih Selamat siang Salaf Jatrabur Kita semua Yang terhormat Dan kami banggakan Pimpinan Dan anggota Komisi 7 Serta Pak Dwi Beserta jajarannya Yang kami hormati Pertama Pak Dwi Saya Dari data yang ada Slide yang ada Tidak ada Menemukan Data-data K3S Dengan hasil produksinya Ya itu Itu mungkin Disilihat Tidak ada Perusahaan-perusahaan K3S Dengan jumlah produksinya Pak ya Dan berikutnya Saya Nomor 17 Pak Halaman 17 Halaman 17 ini Bapak melakukan Audit Kinerja Di sini ada 5 item Yang harus Diaudit Saya mau tahu juga Sampai mana Audit Bapak Terhadap Kinerja K3S ini Dengan sesuai Dengan pencapaian target Mereka Kita kan mau tahu juga Karena Bapak nyampaikan Ada audit Terus bagaimana Auditnya Ini gitu Nah Buktinya Produksinya Masih seperti itu juga Bukan meningkat Pasti ada masalah di sana Itu yang Pengen kita tahu Jadi ada Apakah mungkin Masalah internal Atau masalah alat Atau sebagainya Tapi saya pikir Manusia juga SDM juga penting Untuk dilihat Bagaimana Mereka Produktifitasnya Jadi itu yang Mau saya tahu Pak Pak Dwi Agar data-data Tersebut Bisa disampaikan Kita Karena Bagaimanapun K3S ini Produksi Apa Produktifitas K3S ini Harus kita ketahui Bersama Apalagi SKK Juga sudah melakukan Audit secara rutin Nah itu yang Saya kira Biar kita Kita melihat Lebih dalam lagi Yang terakhir Pak Dwi Terkait dengan Saya terserang aja Kalau Terkait Hulu Energi ini Saya harus banyak Belajar Pak Dwi Tapi kalau di retail Saya mungkin Bisa kuasai Nah ini Yang terkait Ada pengelolaan Anggaran Cost recovery Dan gross split Saya tidak tahu Sampai Apa perbedaan Yang lebih mendalam Apakah hanya Terkait dengan Biaya saja Apa Management Seperti itu Saya juga Terus terang aja Belum Begitu mendalam Mohon penjelasannya nanti Karena apa Saya hanya kekhawatiran Begini Pak Dwi Kalau cost recovery Mungkin bisa dikendalikan Oleh SKK ya Dalam Managementnya Cost recovery Tapi yang gross split Apakah SKK bisa campur Apakah SKK bisa campur Di dalamnya Secara pengelolaannya Karena Ini kemarin Saya juga Kita ada RDP Dengan Pak Wiko Terkait dengan Adanya di Rokan Sana Pak Saya kan orang Kadin Ada pengaduan Terhadap pengelolaan tender Di Rokan Karena Ada nama-nama orang tertentu Yang menjadi king Di sana Jadi Kita tidak Mau tahu Apakah SKK ini Bisa campur di sana Jadi maksud saya Hal-hal ini kan Bisa bergangguan juga Bagi kami Teman-teman sebagai pengusaha Di Kadin Kan terganggu Ada namanya Erwin Ada namanya siapa lagi Erwin ada Frans Jono Ini kan perlu tahu Nah ini informasi saja Pak Dari teman-teman Kadin Jadi maksud saya Apakah SKK bisa masuk ke sana Yang gross split ini Rokan split Gross split lah ya Nah itu Maksud saya itu begitu Kalau mungkin yang Gross recovery Mungkin bisa Bapak pegang Tapi kalau ini bisa tidak Tapi kan gangguan juga Pak Kan ini gangguan juga Gitu loh Kira-kira itu saja Pak Dwi Berserta jajaran Terima kasih pimpinan Terima kasih Pak Pimpinan Dikit lagi ya Gini Tambahan Sekali terakhir abang Kita skor aja Ada 15 menit Isoma Sekala macam Baru nanti Kita kasih kesempatan Kepada beliau-beliau ini Untuk merespon Masih ada lagi Yang alam gaib Oke oke Ya terakhir Bang Nasril Tanpa R Tanpa S Terima kasih pimpinan Tambahan Pak Kepala Banyak isu yang menarik Tadi yang disampaikan Kalian teman-teman terdahulu Termasuk juga Yang saya sampaikan Tolong Bapak Tahu enggak Ini enggak perlu dijawab hari ini Pak Tolong ada kajian Topiknya sederhana aja Pak Bagaimana ke depan SKK Minggas ini Nempel nomenklaturnya di Kementerian SDM Nah itu dulu Sehingga kajian Bapak ini Merupakan nanti Masukan Baik daripada kajian Hukumnya Maupun kepegawaiannya Sehingga Sehingga Beberapa keluhan Dan Persoalan Koordinasi interdepnya Dan Negosasi kontraktor juga Negosasi investor Ini bisa kuat Itu alasannya Nempel Nomenklaturnya nempel Apakah bentuknya nanti Seperti hari ini Tapi sudah nempel Jadi Bapak tidak Khususan Di dalam melakukan Koordinasi interdep Maupun Ini Berdegosiasi dengan Para investor Karena pengalaman saya Pak Waktu membentuk Undang-undang 25-2007 Tentang investasi Ketika kami Bertemu dengan Member dari Kadin Amerika Itu yang memimpin Memimpin Apa ini Memimpin delegasi ini Komisi 6 Waktu itu Amerika terusang saja Kepada Kepada kita yang Berkonsultasi di Kadin Amerika Dia sederhana saja Kami mau Bernegosiasi dengan Presiden Seperti yang lalu Artinya waktu di Jaman Soeharto Bukan begitu Artinya apa Final dan putus Nah Hari ini Di pasca reformasi Ini kan Berbeda Pak Banyak undang-undang Ini Perubahan-perubahan undang-undang Nah ini artinya apa Dengan Dengan Dijadikannya Undang-undang Investasi Undang-undang 25-2007 Ini tidak mampu Bernegosiasi Kenapa Karena dipimpin oleh Seorang kepala Bukan dipimpin oleh Seorang menteri Itu alasannya Nah Kemarin Di 2019 Presiden langsung Mengangkat BKPM itu Sebagai menteri Investasi Artinya apa Ini yang mampu Bernegosiasi Makanya Pertanyaan kami Ataupun Kajian yang kami berikan Adalah Bagaimana SKK Migas itu Nempel di Kementerian SDM Nomenklaturnya Tidak berdiri Sediri Itu saja Pimpinan terima kasih Terima kasih Pak Dwi Dan teman-teman Sekalian Saya ringkas saja Hanya menggaris Bawahi Beberapa hal Yang sudah disampaikan Pak Maman Saya rasa Kesimpulannya Jadi bagi kami Menganggap Ini ke depan Di era Senjak kala Industri Migas ini Maka perlu Rumusan Grand strategi baru Pengelolaan Migas Nasional Perlu Grand strategi baru Karena apa Yang pertama Menurut kami Yang terjadi isunya Bukan penurunan lifting Lifting Sudah turun terus Tapi yang utamanya adalah SKK Migas Tidak mencapai target Yang sudah turun itu Jadi dengan kerja yang Masif Agresif Superaktif Responsif Dan sebagainya Tetap tidak mampu Naik Hanya mampu Menahan Natural decline Hanya itu yang sampai Berhenti Lalu bagaimana caranya Untuk naik Mau tidak tahu Harus ada gerakan besar Tapi tidak mungkin Dilaksanakan Penuh investasi besar Sementara Apa yang terjadi Hari ini Insentif terbesar Industri Migas Adalah harga minyak Yang naik Itu pun Tidak bisa Menggenjot investasi Hanya untuk Bayar utang Operasional Kecil-kecil Atau investasi Ke arah Energi baru Terbarukan Senjak kala Industri minyak Nah yang kemudian Di tengah kondisi Seperti ini Yang terjadi adalah Ketidakpastian hukum Sehingga menimbulkan Hengkangnya Pengusaha minyak Seperti Total Sepron Konopopilip Dan terakhir Sel Kasus di Kasus Blok Masela Abadi Kepastian hukum Ini yang menyebabkan Investor Ragu-ragu Kabur Itu kesimpulan Maman Saya sangat setuju Jadi bagaimana Caranya Menarik investor Besar Untuk meningkatkan Lifting Apalagi mencapai 1 juta barang Tahun 2030 Sementara Kesungguhan kita Gak ada Pemerintah Gak sungguh-sungguh Gak ada Political will Karena itu Jadi Saya usulannya Konkret Pak Maman Saya setuju Untuk segera Menggenjot RU Migras ini Terutama Mendorong Keseriusan Pemerintah Jangan sampai Kayak RLTBT Lagi Dimnya juga Gak ada Pak Ritwan Sering Mengeluh Seperti itu Kita harus Siapkan Supaya Saya datang Kampadim Barangnya Bodong Gak bisa Kita bahas Jadi Untuk bisa Menata Menata Kelembagaan Sebagaimana Amanat MK Sudah jelas SKK Migras ini Agak sementara Unit kerja Di bawah ESDM Hanya sementara Kita harus Ubah RU Migras ini Membentuk Kelembagaan Yang ideal Namun Di tengah Kondisi Senjakala Industri Migras Ini yang harus Kita Kita Betul Tata dengan baik Kalau udah saya khawatir Anda aman Mengulangi Kasus Abadi Masih Akan Begini Terus Persoalan Kepastian Hukumnya Demikian Saya setuju Dengan Pandangan Pak Maman Dan Pak Sartono Terakhir Bikian Wassalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Langsung Langsung Bapak Respon Kita tutup Dengan Kesimpulan Terima kasih Banyak RDP Komisi 7 Dengan SAK Migras Kita skor Sampai Kurang lebih 15 menit Untuk Menjalankan Isoma Sampai Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sejahtera Skorsing Isoma RDP Saya Cabut Terima kasih Bapak Dan teman-teman Anggota Sesuai Dengan Kesepakatan Tadi Kita Explore Teman-teman Komisi Memberikan Pendapat Pandangan Namun Kita skor Untuk Isoma Dan Selanjutnya Kita Serahkan Kepada Teman-teman SAK Migras Untuk Merespon Secara General Poin-poin Pentingnya Baru Setelah itu Kita akan Masuk Kesimpulan Mengingat Memang Kita Sudah Agak Mundur Kurang lebih 30 Menit Dari Jadwal Karena Abis ini Kita Ada Agenda Dengan Teman-teman Pelaku Tambang Terima kasih Silakan Pak Terima kasih Bapak Ibu Yang kami Hormati Kami Memberikan Respon Hal-hal yang Pokok Seperti tadi Aran Pak Ketua Yang pertama Mengenai Proses RUU Migras Hampir Semuanya Tadi Menyebut Hal tersebut Kami Dapat Laporkan Bahwa Di Kementerian SDM Juga Terus Melakukan Pengkajian Hal ini Dan Posisinya Terakhir Kami sudah Cek Hari Kemarin Bahwa Kementerian SDM Menunggu Draft Proposal Dari DPR Mudah-mudahan Ini kami sudah Komunikasikan tadi Mudah-mudahan Bisa Disampaikan Segera Yang Lain Mengenai Tadi Mengenai Progres Tadi Projek Yang Yang Apa Berkaitan Dengan Abadi Masalah Juga Sudah kami Sampaikan Reportnya Kami Juga Terus Mendesak Untuk Bisa Segera Menjalankan Kami sudah Menyebut Mengistilahkan Adalah Apa Jangan Sampai Negara Tersandera Jadi Ini Yang Yang Kami Sampaikan Kalau Tidak Ya Dilepas Saja Karena Kami Banyak Peminat Peminat Jadi Abadi Masalah Bukan Sesuatu Yang Tidak Ada Peminat Tetapi Tentu Saja Masih Terkait Dengan Hal-hal Yang Dengan Hukum Kemudian Mengenai Tantangan Dan Apa Hal-hal Yang Masih Pending Matters Untuk Meningkatkan Ketertarikan Investor Nanti Kami Akan Susulkan Dalam Jawaban Tertulis Dan Dan Juga Kami Memonitor Terus Proses Untuk Menuju Ke Satu Juta Barat Perhari Itu Seperti Apa Dan Kami Juga Laporkan Kira-kira Kalau Dari Posisi Minyak Saat Ini Kita Ketinggalan 50.000 Barat Perhari Dan Sisi Gas Kita Masih On Dalam Garis Yang Kita Targetkan Untuk Menuju Satu Juta Tersebut Yang Yang Lain Upaya-upaya Untuk Peningkatan Tenaga Kerja Kami Akan Terus Tingkatkan KSO Dari Pak Lamut Tadi Sebutkan Ini Juga Menarik Pak Memang Untuk Jangka Pendek Ini Salah Satu Yang Bisa Kita Kejar Adalah KSO KSO Ini Sesungguhnya Yang Lama Itu Tidak Tidak Begitu Jalan Karena Term And Condition Itu Agak Kurang Mendukung Terhadap Investor Atau Partner Yang Mengerjakannya Jadi Ini Sudah Dibahas Selama 2022 Ini Dan Sudah Keluar Term Kondisi Yang Baru Yang Meningkatkan Split Mitra Dan Sebagainya Sudah Keluar Dan Sudah Kami Sudah Mendesak Berkali-kali Kepada Pertamina Untuk Segera Sudah Direncanakan Untuk Tender Tapi Jumlahnya Masih Sangat Kecil Jadi Kami Belum Puas Kami Akan Panggil Lagi Untuk Mendorong Agar KSO Ini Bisa Dijalankan Semuanya Mengenai Audit Maintenance Pak Hendrik Kami Akan Tindak Lanjuti Secara Serius Dan Beberapa Pipa Yang Bocor Kami Sudah Dapat Komitmen Dari Pertamina Group Untuk Perbaikannya Dipercepat Memang Salah Satu Yang Yang Masa-masa Kemarin Agak Menghambat Dari Para GM Karena Gross Split Jadi Anggarannya Sangat Dipatasi Dan Ini Kami Sudah Sepakat Dengan Pertamina Hulu Energi Untuk Bisa Mempercepat Saya Terima Kasih Atas Segala Informasi Dan Masukan Dari Bapak Dan Ibu Sekalian Tindak Lanjut Perbaikan Pengelolaan Hulu Mikas Di Indonesia Ini Dan Itu Saya Kembalikan Ke Bapak Pimpinan Dari Teman-teman Ada Masih Ada Tambahan Tambahan Terus Cukup ya Saya Demikian Pak Pimpinan Terima Kasih Terus Pimpinan Silahkan Pak Nasir Terima Kasih Pimpinan Tapi Kami Tetap Berprinsip Kalau Regulasi SKK Ini Tidak Sesuai Yang Kita Inginkan Untuk Menciptakan Kajian Dan Temuan Temuan Lokasi Lokasi Blok Yang Baik Sesuai Dengan Teknologi Yang Harus Diciptakan Di SKK Menurut Saya Regulasi Anggaran Yang Dikeluarkan Oleh SKK Ini Perlu Adanya Panja Dan Pendalaman Menurut Saya Mungkin Itu Pimpinan Terima Kasih Terima Kasih Pak Nasir Ya Silahkan Mbak Mersi Kawannya BMW Sekarang jadi Oplet Harga minyak Lagi mahal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Kepala SKK Mijas Padwi Dan seluruh jajaran Pak Maman Sebagai Ketua Rapat Dan seluruh Bapak Ibu Anggota Hari Komisi Yang saya Hormati Saya Minta maaf Sebelumnya Karena tidak Hadir Di Rapat Paginya Karena Lagi Terima Audiens Dari Seram Bagian Timur Dan Dapat Saya Sampaikan Salah Satunya Ini Memang Berkaitan Dengan Urusan Seismik Migas Yang Ada Di Seram Timur Berkali-kali Peristiwa Ini Sudah Berlarut-larut Mulai Dari Di Daerah Karena Tidak Kesumbat Tidak Dapat Solusi Tadi Memasuk Kesini Kepala Dinas ESDM Provinsi Baru Saja Telepon Dan Kita Masih Bicara Panjang Lebar Lagi Harapan Kita Pak Mohon Perhatian Saya Diskusi Panya Dengan Pak Bagio Minta Kronologisnya Karena Mereka Melaku Ini Memang Baru Dalam Tahap Survei Maaf Mungkin Agak Keluar Tapi Ini Masih Berkaitan Dengan Urusan Proven Reserve Untuk Helumigas Jadi Karena Ini Dengan PT Baum Energy Masih Berkaitan Dengan Urusan Seismik Belum Eksplorasi Belum Produksi Tetapi Karena Itu Dilakukan Di Daerah Sakral Daerah Pegunungan Pulau Seram Yang Sangat Sakral Untuk Kita Satu Maluku Ini Pak Mohon Dengan Sangat Pak Bapak Tadi Menyatakan Bapak Tersandra Saya Lebih Tersandra Lagi Baru Saja Rapat Tadi Dibanggar Dengan Seluruh Anggota DPRD Dari Seram Timur Jadi Mohon Supaya Ini Dapat Diselesaikan Dengan Baik Sehingga Urusan Yang Berkaitan Dengan Kepentingan Masyarakat Adat Masyarakat Yang Ada Di Sana Dapat Diselesaikan Dengan Sebaik Baiknya Masalah Investasi Untuk Kepentingan Proven Reserve Yang Kedua Saya Minta Dengan Hormat Pak Dwi Saya Ini Tidak Mau Marah Tapi Bapak Tolong Kasih Catatan Ke PT Balm Energi Jangan Sampai Saya Marah Dan Orang Maluku Marah Datang Baik-baik Hormati Adat Istiadat Kita Mereka Udah Ketemu Dengan Semua Pihak PT Balm Energi Mereka Udah Ketemu Dengan Semua Pihak Kemarin Sudah Turun Juga Dengan Pak Bagio Dengan Dari Provinsi Dengan Sudah Ada Pertemuan Dengan Pemda Tetapi Sampai Dengan Hari Ini Masih Tarikan Kemarin Waktu Saya Masih Di Mesir Untuk COP 27 Mereka Demo Besar-besaran Bakar Ban Segala Macam Hancur Besar-besaran Viral Dimana-mana Saya Mohon Supaya Masyarakat Menangkap Bahwa Kita Serius Artinya Kalau Sampai Masyarakat Adat Dari Pegunungan Itu Yang Datang Sampai Disini Itu Artinya Dari Bawah Sampai Di Provinsi Udah Tidak Mungkin Lagi Menjawab Persoalannya Kita Bernegara Jadi Kalau Mereka Datang Sampai Disini Mestinya Terselesaikan Ada Yang Bisa Diselesaikan Berdasarkan Mekanisme Negara Kalau Enggak Bubar Ini Aja Negara Itu Yang Pertama Yang Kedua Berkaitan Dengan Masalah Blok Marcella Masalah Blok Marcella Saya Kira Ini Sudah Perjalanan Panjang Sekali Masalah Hukum Pulau Nustual Ini Dengan Masyarakat Adat Desa Lat Dalam Pulau Yamdena Supaya Ini Dia Bisa Jalan Semua Pihak Bertanya Tanya Kepada Saya Juga Kenapa Blok Marcella Tidak Jalan Jalan Sampai Dengan Sekarang Memang Terhambat Karena Masalah Hukum Yang Belum Tuntas Bahwa Dua Mekanisme Dilakukan Waktu Tahap Pertama Saya Kira Supaya Pak Maman Sebagai Ketua Dan Kita Semua Terhadap Masalah Blok Marcella Ada Satu Situasi Yang Cukup Sangat Menyedihkan Sesungguhnya Pada Saat Pembahasan Berkaitan Dengan Masalah Pelepasan Hak Tanah Ketika Gubernur Mengeluarkan Surat Berkaitan Dengan Penentuan Penetapan Wilayah Untuk Onshore Basenya Melakukan Koordinasi Dengan Berbagai Pihak Kan Mereka Maju Dengan Keputusan Per Meter Persegi Pak Ketua Dan Bapak Ibu Sekalian 100 178 Atau 100 Sekian Itu 78 Atau 176 Per Meter Persegi Rupa-rupanya Tidak Diterima Sementara Untuk Polres Untuk Seluruh Bangunan Bangunan Vital Nasional Lain Yang Masuk Di Pulau Yamdena Itu Mereka Beli Dengan 200 Ribu Dan 250 Ribu Per Meter Persegi Pak Ini Impact Perusahaan Besar Seperti Ini Korporat Dengan Angka Turun Seperti Ini 170 Sekian Merasa Berkeberatan Karena Saya kira SKK Migas Ada Menjadi Bagian Dari Sini Operator Ini Dari Menteri BPN Badan Badan Pertanahan Kemarin Kita Baru Kertemu Juga Dengan Kementerian ATR BPN Saya Kasih Tahu Juga Ke Pak Bagio Karena Mereka Juga Minta Untuk Pertemuan Kesana Nah Ternyata Ternyata Ketika Dibawa Ke Pengadilan Negeri Dibawa Ke Pengadilan Negeri Industrial Dimenangkan Untuk 176 Itu Kemudian Dieksekusi Karena Dianggap Cukup Pantas Untuk NJOP Apa Namanya NJOP Pasar NJOP Apalah Istilahnya Dimana Rata-rata Semua Yang Membeli Dengan Angka Kira-kira Seperti Itu Begitu Dibawa Naik Ke Mahkamah Dibawa Naik Ke Kasasi Turun Sampai Dengan 14.000 Cuman Dari 170 sekian Turun Menjadi 14.000 Ini Memang Tidak Adil Bapak Bapak Kalau Punya Tanah Seperti Itu Bapak Bapak Kalau Ada Di Posisi Saya Seperti Ini Apalagi Satu pulau Mau Dilepas Dengan Harga Cuman 14.000 Bapak Kemarin Setelah Koordinasi Sangat Panjang Mengecek Seluruh Hasil Pertemuan Pertemuan Saya Minta Konologisnya Dapatlah Dua Mekanisme Karena Sudah Diputus Di Kasasi 14.000 Rupiah Itu Tidak Mungkin Dibayarkan Di Luar Angka Itu Kalau Tidak Berhadapan Dengan KPK Maka Diterbitkan Satu Kebijakan Yang Lain Dalam Bentuk Kompensasi Yang Angkanya Kira-kira Memenuhi Sisa Kekurangan Yang Ada Dalam Koordinasi Dengan Masyarakat Ini Mungkin Harus Dibijaki Dengan Baik Dua Duanya Ini Harus Berjalan Bersamaan Tidak Salah Satu Sebab Kalau Satu Saja Yang Jalan Dan Satu Tidak Jalan Ini Dianggap Penipuan Terhadap Masyarakat Karena Mereka Mereka Mungkin Ada Sedikit Saja Tinggal Di Situ Atau Tapi Mereka Bercocok Tanam Mereka Punya Hasil Kebun Semuanya Di Sana Jadi Mohon Dengan Sangat Kita Mendukung Penuh Upaya Perkuatan Hulumigas Yang Ada Dan Saya Kalau Ditanya Saya Ingin Percepat Juga Blok Marsela Ini Dia Bisa Jalan Tapi Karena Ini Hak Ulayat Masyarakat Ada Mohon Juga Diberikan Pengertian Yang Terjadi Benturan Dianggap Semuanya Menjadi Apa Namanya Tanah Negara Lah Hutan Negara Dan Sebagainya Seperti Itu Jadi Mohon Ini Mungkin Bisa Diatur Dengan Baik Supaya Tidak Lagi Menimbulkan Gejolak Padui Saya Mohon Sangat Saya Mohon Dengan Sangat Supaya Setelah Saya Turun Berkali-kali Ke KKT Sudah Ada Satu Kepastian Dimana Masyarakat Tidak Merasa Dirugikan Masyarakat KKT Sesungguhnya Sangat Menantikan Projek Ini Dia Berjalan Segera Produksi Tetapi Urusan Masalah Hukum Ini Mungkin Bisa Dituntaskan Dengan Seadil Adilnya Saya Berharap SKK Migas Itu Tidak Berpihak Kepada Hanya Korporat Semata Kepentingan Korporat Ini Karena Tidak Ada Keperbihakan Setiap Keputusan Pasti Ada Nilainya Kita Memberi Nilai Di Dalam Setiap Keputusan Saya Menganggap Ini Tidak Ada Keberpihakan Sedikit Pun Dengan Dia Jatuh Turun Sampai 14.000 Saya Ini Terlalu Menyakitkan Saya Ikutin Benar Terus Sampai Dengan Keputusan Keluar Di Pengadilan Industri Negeri Begitu Naik Kekasasi Balik Ke 14.000 Yang Pertama Saya Dapat Apa Maki-makian Saya Yang Dapat Bukan Bapak-bapak Mereka Tau Saya Ada Di Sini Jadi Terhadap Situasi Ini Saya Mohon Untuk Ini Bisa Diselesaikan Dengan Baik Dan Urusan Ini Bisa Segera Kita Tiba Pada Konstruksi Dan Dalam Waktu Yang Kita Harapkan Kedepan Produksi Bisa Jalan Soal Masalah Blok Marsela Yang Ketiga Pak Dibanggar Dalam Rapat Yang Paling Terakhir Baik Dalam Rapat Resmi Maupun Rapat Yang Tidak Resmi Kita Yang Di Komisi Tujuh Ini Satu Pasukan Lengkap Dari Komisi Tujuh Datang Mengawal Semua Yang Ada Di sana Kita tutup Mata Dengan Cost Recovery Sebesar Kayak Begini Sementara Lifting Turun Jauh Sampai Dengan 620 Kita Putus Kemarin Harapannya Pak Dengan Keputusan Kemarin Tetap Dengan Cost Recovery Setinggi Ini Mestinya Progresif 620 Jadi Tidak Konservatif Bahwa Ini Turun 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 Sementara Cost Recovery Naik Terus Ini Sangat Tidak Realistis Sedikitpun Kalau Mau Model Kayak Begini Harus Semua Disini Harus Ada Satu Kepastian Kebijakan Berani Yang keluar Dari Komisi 7 Ini Yang Menyatakan Bahwa Urusan Migas Tidak Lagi Menjadi Primary Energy Kalau Mau Model Kayak Gitu 2-3 Tahun 5 Tahun Kedepan Mungkin Sudah Dibawa 300.000 Barrel Per day Kita Udah Nggak Bisa Bicara Lagi Untuk Kepentingan Revenue Bagi Negara Dan Sementara Dalam Situasi Yang Masih Ada Sekarang Ini Pak Maman Dan Semua Kawan Kawan Kemarin Itu Kita Ikutin Sampai Rapat Bahwa 620.000 Barrel Per day Ini Saya Sampai Tunjukin Masih Ada Sekitar Sekian Proyek-proyek Strategis Yang Harapannya Mungkin Sudah Bisa COD Dan Seterusnya Belum Bisa Kita Hitung Masuk Terakhir Masih Koordinasi Dengan Pak Doni Belum Bisa Dihitung Masuk Semuanya Karena Taruhan Kita Berkaitan Dengan Masalah Lifting Migas Yang Ada Di Sana Dalam Konstatasinya Dengan Masalah Cost Recovery Jadi Pak Dwi Tanggung jawab Kita Besar Loh Pak Dwi Bapak Ada SKK Migas Mengurus Hulu Migas Kita Yang Ada Komisi 7 Tanggung jawab Legislasi Tanggung jawab Budgeting Kita Yang Ada Di Bangar Sungguh Sangat Tidak Mudah Kelihatan Di Permukaan Rapat Itu Sudah Aman Air Tenang Tapi Sesungguhnya Kalau Kita Buka Bukaan Ini Minta Maaf Tapi Ini Memang Kejadian Jadi Sebelum Ini Kesimpulan Di Nanti Diambil Satu Kesimpulan Khususus Untuk Ini Harus Keluar Pak Ketua Berkaitan Dengan Masalah Lifting Migas Apa Yang Kita Putuskan Kalaupun Dia Naik Wajar Tanggung jawab Kita Memang Untuk Bikin Naik Bukan Hanya Sekedar Memastikan Ada Di Angka Yang Diputuskan Di APBN Ini Tanggung jawab Kita Bernegara Ngurus Energi Satu Indonesia Raya Ini Kalau Nanti Tahun Depan Lagi Turun Jauh Lagi Saya Sudah Tidak Tau Lagi Bagaimana Pertanggung Jawaban Komisi 7 Kita Karena Sudah Tidak 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 Mengamankan Di Badan Anggaran Sampai Kemarin Itu Hanya Karena Masalah Pasca COVID-19 Berkaitan Dengan Masalah Geopolitik Ukraine Dan Sudahlah Masih Ada Banyak Justifikasi Tapi Yang Kedepan Ini Apa Justifikasi Kita Hanya Bisa Bilang Ini Efisiensi Di SKK Migas Banyak Hal Yang Tidak Berjalan Sesuai Dengan Apa Yang Jadi Harapan Kita Saya Kira Ini Tiga Catatan Besar Saya Dua Yang Berkaitan Dengan Urusan Proven Reserve Di Maluku Satu Berkaitan Dengan Masalah Blok Marsela Satu Yang Berkaitan Dengan Blok Bula Non Bula Yang Berhadapan Dengan Suku Bati Terhadap Seismik Migas Yang Ada Di Sana Dan Yang Ketiga Berkaitan Dengan Lifting Migas Sedapat Mungkin Naik Signifikan Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Perencanaan SKK Dan Kita Bersama Yang Ada Di Komisi 7 Terima Kasih Oke Terima kasih Mbak Mercy Tadi Luar Biasa Pak Itu Yang Terakhir Saya Tambahkan Pak Terkait Cause Recovery Jadi Yang Perlu Dipahami Teman-teman SKK Migas Dalam Setiap Proses Pembahasan Anggaran Baik Itu APBN Maupun Asumsi Makro Selalu Memang Salah Satu Yang Paling Membuat Komisi 7 Dengan Banggar Pegang Itu Urusan Cause Recovery Itu Bapak Memang Betul Tadi Dibilang Mbak Mercy Jangan Lihat Di Forum Kalau Di Forum Kita Sudah Selesai Tapi Kalau Dalam Rapat Rapat Informalnya Selalu Ributnya Urusan Itu Aja Pak Kalau Saya Terakhir Pengalamannya Tahun Lalu Tapi Kalau Yang Tahun Sekarang Bambang Haryadi Yang Membangun Komunikasi Kesana Tapi Kalau Tahun Lalu Itu Saya Kebetulan Yang Terakhir Pengalaman Saya Itu Enggak Mudah Artinya Untuk Meyakinkan Teman-teman Banggar Terkait Cause Recovery Itu Yang Itu kan Kontradiktif Sebetulnya Produksi Turun Tapi Cause Recovery Kita Berpikiran Teman-teman Di Banggar Itu Tetap Seharusnya Turun Juga Tapi Kita Jaga Terus Dengan Angka Terakhir Itu Kalau Enggak Salah 8,63 Miliar Yang Yang Kita Kutuskan Nah Dengan Produksi 690 650 Berapa 660 Ribu Barrel Perhari Ya Artinya Betul Pak Ini Memang Menjadi Tanggungjawab Kita Bersama Bukan Hanya Sekedar Bapak Tapi Kita Komisi 7 Jadi Terus Terang Kalau Dalam Konteks Cost Recovery Sebetulnya Komisi 7 Punya hak Untuk Maki-maki Untuk Marah-marah Dengan Bapak-bapak Semua Karena Itu Memang Menjadi Salah Satu Wajah Komisi 7 Dibanggar Dengan Teman-teman Komisi Lainnya Jadi Itu Yang Mungkin Saya Sama Dengan Mbak Mercy Penekanan Saya Terkait Mengenai Komitmen SAK Migas Di Dalam Merealisasikan Peningkatan Produksi Di Tengah Kondisi Anggaran Cost Recovery Kita Tetap Kita Jaga Di Angka Yang Memang Cukup Proporsional Sebetulnya Ya Selanjutnya Saya pikir cukup ya Kita Masuk Ke Kesimpulan Tapi ini Silahkan Nanti kita Banyak Redaksi-redaksi Yang Mau kita Rubah-rubah Terakhir Memang Pak Saya Menambahkan Dan Menegaskan Lagi RW Migas Itu Memang Tampaknya Sederhana Mungkin Bagi Orang Tapi Itu Momentum Sebetulnya Saya Selalu Bilang Bapak Buat Target 1 Juta Barrel Perhari Tapi Kalau Enggak Ada Momentum Besar Untuk Mendorong Itu Enggak Jalan Hari Ini Industri Migas Kita Butuh Momentum Besar Untuk Menyadarkan Semua Orang Bahwa Yuk Kita Siap Recovery Nah Ini Yang Memang Harus Diciptakan Jadi Efek Kejutnya Memang Harus Dimunculkan Jadi Saya Tambahkan Tadi Ada Yang Kurang Artinya RUU Migas Itu Bukan Hanya Sekedar Menjadi Pembahasan RUU Migas Saja Tapi Menjadi Salah Satu Momentum Kejut Untuk Disegenap Seluruh Stakeholder Di Oil and Gas Industri Jadi Pada Satu RUU Ini Disahkan Tok Ada Efek Kejut Yang Ini Memang Kita Butuhkan Untuk Menjadi Magnet Para Pelaku-pelaku Industri Di Migas Ya Sekarang Kita Masuk Di Poin Pertama Drop Kesimpulan Rapat Dengan Pendapat Komisi 7 Dengan SAK Migas Poin Kesatu Komisi 7 DPRRI Mendesak Kepala SAK Migas Untuk Menaikan Realisasi Lifting Migas Lebih Tinggi Dari Target APBN Nah Ini Mungkin Mbak Mersi Redaksinya Bisa Ditambahkan Mbak Pimpinan Ya Kalau menurut saya Poin 1 ini Enggak Usah Ditulis Malu Kita Enggak Usah Ditulis Karena RDP Kemarin Begini Juga Sama Aja Faktanya Hari Ini Enggak Ada Peningkatan Lifting Enggak 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 Menurut saya Seperti Kata Pak Maman Itu Kita Enggak Jelas Kita Yang Bego Apa Siapa Yang Bego Kesalahan Ini Kita Ulang Lagi Kita Bikin Lagi Jadi Kalau Kayak Gini Dia Merasa Enggak Punya Beban Mendesak Kepala SK Migas Untuk Menaikan Realisasi Lifting Migas Tahun Lalu Begini Juga Iya kan Enggak Ada Juga Sama Aja Jadi Mending Enggak Usah Ditulis Kecuali Kita Pakai Ada Target Itu Tidak Tercapai Mundur Beda Lagi Cerita Ini Kan Enggak Ada Ini Mau Nek Apa Enggak Ini Kita Paksa Pun Terus Naik Tapi Faktanya Enggak Naik Gimana Kita Udah Jelas Penugasan SK Migas Itu Meningkatkan Produksi Mencari Cadangan Baru Mengefektifkan Lahan-Lahan Yang sudah Ada Untuk Ditingkatkan Produksi Tapi Faktanya Enggak Ada Oke Terima kasih Baik Silahkan Pak Nasir Bukan Pak Nasril Terima kasih Enggak Kesimpulan Ini kan Tadi kita Sampaikan Bagaimana SKK Ini Menjual Lahan Minyak Kita Ini Supaya Investor Tertarik Itu Yang Paling Penting Poinnya Apa Yang Harus Dilakukan Kalau Di pertambangan Itu Namanya GORC Apa Yang Dilakukan Oleh SKK Ini Untuk Melakukan Kajian Penelitian Orang-orang Pintar Dihadirkan Di SKK Ini Untuk Mencari Lipting Untuk Mencari Sumber-sumber Minyak Yang Kualitas Lipting Nah Kalau Enggak Gimana Kita Mau Meningkatkan Nah Kesimpulannya Gitu Pak Jadi Kita Minta SKK Ini Didorong Untuk Mengerjakan Bagaimana Mencari Sumber Lipting Yang Baik Dan Kualitas Blok Yang Benar-benar Bisa Dibuat Perusahaan Perusahaan Investor Tertarik Untuk Lokasi Sumur-sumur Kita Yang Ada Di Indonesia Ini Gitu Itu Yang Paling Penting Jadi Kalau Cuman Begini Saja Tadi Kan Kita Sampaikan Bahwa Kita Rugi Membentuk SKK Ini Nah Kita Minta Ini Deputi Perencanaan Ini Harus Kerja Apa Yang Dia Lakukan Kita Minta Dia Membentuk Tim Meng-hire Orang-orang Pintar Dari Luar Untuk Nanti Masa Persidangan Berikutnya Kita Sudah Dapat Jawabannya Bahwa Blok Ini Pak Ini Tarik Mereka Kontrak Dengan Kita Nah Ini Kan Uang Masuk Ke Negara Kita Nah Itu Kesimpulannya Gitu Pak Maman Jadi Kita Minta SKK Dari Deputi Perencanaan Ini Membentuk Tim Untuk Melakukan Kajian Dan Pengeboran Untuk Regulasi Seluruh Blok Untuk Mengkaji Berapa Jumlah Lipting Dan Kandungan Krud Kita Yang ada Yang bisa Kita Segerakan Untuk Menjadi Penghasilan Negara Oke Terima kasih Pak Nasir Jadi Poin Nomor Satu Kita Hapus Saja Pak Ketua Pak Pak Kapoksi Saya Kira Untuk Poin Nomor Satu Karena Ini Dia Mandatory Ke SKK Migas Kita Mau Ribut Bagaimanapun Ini Mandatorinya Ini Sebenarnya Jantung Dari Seluruh Aktivitas SKK Migas Ada Di Poin Satu Ini Mungkin Kita Buka Aja Jadi Kita Buka-bukaan Aja Dengan Kepala SKK Migas Untuk Menaikan Realisasi Lifting Migas Jangan Pakai Bahasa Lebih Tinggi Lifting Migas Dari Target APBN Melalui Pastikan Dari Berapa Projek Strategis Nasional Yang Sudah Bisa COD Itu Berapa Banyak Berapa Banyak Untuk Menambahkan Menambahkan Lifting Saya Lihat Disini Ada Tambah 50 Ribu Ditambah Dengan 12 Yang Lain Hitung Semua Kita Masukkan Di Poin Satu Jadi Konkret Itu Bahasanya Jadi Tidak Lagi Bahasa Ngambang Seperti Begini Kita Gagah Gitu Loh Kalau Lihat Di Poin Satu Sudah Konkret Konkret Kata Katanya Redaksinya Kita Langsung Masuk Redaksi Komisi Kepala SKK Banyak Proyek Strategis Nasional Hulu Migas Yang COD Per Akhir 2022 Ini Atau Per Bulan Tahun 2023 Misalnya Itu Berapa Banyak Tolong Dimasukkan Disana Nah Gini Sorry Kita Sepakat Kita Masukkan Bagian Dari Komitmen Kita Namun Redaksi Sesuai Jadi Gini Langsung Masuk Redaksinya Komisi 7 DPRRI Mendesak Kepala SK Migas Untuk Menaikkan Realisasi Lifting Migas Dari Target APBN Sesuai Dengan Perencanaan Perencanaan Untuk Apa Namanya Kepastian Atau Percepatan Komisioning Dari Berapa Belas Projek Hulu Migas Tinggal Isi Berapa Belas Projek Hulu Migas Dengan Menambah Titik-titik Barrel Per Day Yang Totalnya Menjadi Sekian Gitu Dari Yang Angka Sekarang Ini Ditambah Dengan Proyeksi Untuk COD Itu Berapa Banyak Itulah Yang Menjadi Target Evaluasi Kita Ngerti Mas Kata-kata Konkret Ya Ini Yang Tadi Saya Dibilang Kurayanya Ditambahkan Sesuai Dengan Perencanaan Untuk Perencanaan Untuk Project Onstream 2022 Sebanyak 12 Proyek Sebanyak 12 Proyek Sebanyak 12 Proyek Onstream 2022 Dengan Potensi Penambahan 19.000 BOPD Dan 567 MMSEFD Kemudian Proyek Strategis Nasional Saya Gak Tahu Ini Sudah Masuk Atau Belum Kita Masuk Semua Tambahan Produksi 65 BOPD 3.484 MMSEFD Memang Kalau Mobilnya Mercy Cepat Kalau Saya Soalnya Mobilnya Honda BOPD 6.000 19.000 12 Proyek Sesuai Dengan Perencanaan Untuk 12 Project Onstream Tahun 2022 Dengan Potensi Penambahan 19.000 BOPD Dan 567 MMS MSCFD Kemudian Koma Atau Apa Namanya Titik Koma Bisa Koma Atau Titik Koma Project Strategis Nasional Proyek Strategis Nasional Ini Sudah Masuk Ditambahan Atau Belum Tapi Kita Masuk In Aja Sudah Belum Pak Kita Masuk In Aja Supaya Itu Jadi Bahan Evaluasi Sudah Masuk Atau Belum Semuanya Kita Masuk Proyek Strategis Nasional 2022 Proyek Strategis Nasional 2022 Dengan Tambahan Produksi 65.000 BOPD 65.000 BOPD Dan 3.484 MMS CFD Oke Cukup Untuk Sementara Ya Silahkan Pak Ini Dikritis Dikritis Kata-kata Redaksinya Saya ulangi ya Komisi 7 DPR RI Mendesak Kepala SAK Migas Untuk Menaikan Realisasi Lifting Migas Dari Target APBN Sesuai Dengan Perencanaan Untuk 12 Proyek On Stream Tahun 2022 Dengan Potensi Penambahan 19.000 Barrel Oil Perde Dan 567 MMS CFD Serta Proyek Strategis Nasional Tahun 2022 Dengan Tambahan Produksi AID Gimana Pak Coba Yang Kalau Yang Pertama Yang Mengenai Proyek Proyek Yang On Stream Itu Sudah Sesuai Yang Untuk Proyek Strategis Nasional Ini Yang Tentu Saja Ini Angka Ini Tidak Bisa Masuk Tahun Di 2022 Kan Sebenarnya Kita Ketahui Bahwa Jambaran Tiong Biru Baru On Stream Sekarang Dan Nanti Baru Desember Akan Full Capacity Berarti Dia Akan Berpengaruh Berpengaruh Di 2023 Jadi Dan Itu Jambaran Tiong Biru Pengaruh Nya Adalah Tambahan Gas 190 MM SCFD Yang Sampaikan Sedangkan Yang Lain IDD Kemudian Juga Bisa Ditambahkan Untuk Tahun Depan Tangguh Trin Tiga Tapi Itu Baru Hanya Satu Semester Untuk 700 MM Skaf Dan 3000 Baral Kubik Baral Oil Perhari Jadi Jadi gini Pak Sorry Saya potong Menemah Pak Kita buka aja Ketua Ini kan APBN Pak Kepala APBN Ini kan kita Tidak taruh Tahun Anggarannya Jadi sebenarnya Ini masih Kasih ruang Tapi dengan catatan Ini menjadi Pegangan kita Betul Jadi Sesuai Dengan Rencana Rencana Onstream Dari Masing-masing Proyek Strategis Nasional Ini Ya Gini aja Sesuai Dengan Perencanaan Untuk 12 Proyek Onstream Tahun 2022 Dengan Potensi Penambahan 19.000 BOPD Dan 567 MSCFD Sampai Titik itu aja Dulu ya Titik gitu ya Karena ini Bicara Komitmen 2022 Nah Yang Serta Proyek Strategis Nasionalnya Itu Saya pikir Nggak usah Kita masukkan Karena Belum jelas Barang itu Pak Ketua Kan Ini Kan Dalam Rangka Menaikan Realisasi Lifting Migas Di Target APBN Jadi APBN Ini Kan Bukan APBN Tahun Fiskal Tetapi APBN Berjalan Nah Bahwa Untuk Tahun 2022 Untuk 12 Proyek Strategis Nasional Tetapi Untuk Yang Tambahan Proyek Strategis Nasional Tambahan Produksi 65 Itu Buat Saya Dibuka Aja Pak Ketua Mungkin Kita Bisa Sedikit Membedakan Dikasih Titik Koma Atau Apalah Seperti Itu Tetapi Kan Urusannya Ini Kan Bukan Di 2022 Urusannya Kan Target APBN Pak Ketua Ya Gak Begin Aja Saya Butuh Gini Mbak Penjelasannya Enggak usah Terlalu Dijelaskan Masuk Ke Konkret Redaksinya Aja Ini Kan Ada Kata Kata Tambahan Serta Proyek Strategis Nasional Yang Notabene Itu Kan Kita Belum Tahu Realisasinya Udah Pasti Enggak Mungkin Di 2022 Artinya 2023 Pun Kalau Tadi Ukurannya Blok Masela Bapak Tanya Saya 15 Tahun Lagipun Gak Mungkin Itu Pak Yuk Saya Berani Taruhan Ditonton Nama Semua Publik Saya Belum Mau Dalemin Itu Blok Masela Tapi Kalau Tanya Ke Saya Blok Masela Itu 15 Tahun Lagi Gak Bakal Itu Yuk Berani Siapa Yang Berani Taruhan Taruhan Potong Kuping Saya Berani Ini Dikasih Angin Surga Jadi Maksud Saya Yang Pak Ketua Ijin Sampai Dengan 19.000 Setitik Koma Oke Serta Percepatan Serta Percepatan Oke Nah Ini Saya Setuju Serta Percepatan Proyek Strategis Nasional Dengan Tambahan Produksi 65.000 BOPD Dan 3484 MFCFD Tanda-tanda Kurung Tadi Disebutin Proyek Strategis Nasional Masuk Ini Yang Percepatan Proyek Strategis Nasional Dari Seperti Atas Oh Ya Oke Oke Nah Jadi Cukup Mbak Oke Kita ketahui dulu ya Poin nomor Satu Ya Masuk Poin nomor Dua Komisi 7 DPRRI Apa Tadi Bang Panasir Tambahan Membentukan Tim Untuk Mendukung Kajian Perencanaan Tim Profesional Diminta SKK Untuk Membentuk Tim Kajian 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 Tim Tim Profesional Tim Ahli Ya enggak Deputi lah Deputi Deputi Perencanaan Ini kita minta Untuk Segera Membentuk Tim Bagaimana Kajian Tentang Ini mungkin Bahasanya Gini Pak Komisi 7 DPRRI Mendolong Kepala SKK Migas Untuk Membentuk Tim Ahli Ahli Dalam Rangka Untuk Memperkuat Perencanaan Pengembangan Industri Migas Di Dalam Institusi SK Migas Ya dan Apa Kondisinya Ada berapa Besar Ya ya Itu udah Masuk Jadi Membentuk Tim Ahli Dalam Rangka Untuk Memperkuat Peningkatan Memperkuat Perencanaan Perencanaan Dan Deposit Ya Perencanaan Pengembangan Apa Pengembangan Potensi Enggak potensi Lagi Tapi Temuan Ya Mendapatkan Temuan Ya Memperkuat Perencanaan Dan Pengembangan Lapangan Di dalam Rangka Untuk Meningkatkan Produksi Nasional Cocok Iya kan Enggak Kalau GORC Itu Kalau Di Batubara Dia udah Barang Yang pasti Menjadi Investor Tertarik Dengan Kondisi Kajian Jadi Udah Ditemukan Pengembangan Lapangan Jadi Kajian Ini Dapat Menemukan Deposit Yang Besar Untuk Menarik Investor Jadi Menemukan Bukan Jadi Dikaji Terus Mendapatkan Temuan Deposit Lifting Yang Pasti Oke SAK Migas Untuk Membentuk Tim Ahli Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Temuan Cadangan Masuk dulu Dalam Rangka Untuk Bos Balik ke atas Bos Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Temuan Cadangan Gak usah Gak suruh Lu ngapus itu Gue suruh Tulis dulu Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Temuan Cadangan Meningkatkan Temuan Cadangan Koma Koma Memperkuatnya Hapus Meningkatkan Temuan Cadangan Terus Perencanaan Dan Untuk Menemukan Cadangan Tadi sudah Meningkatkan Temuan Cadangan Perencanaan Dan Optimalisasi Pengembangan Lapangan Temuan Cadangan Meningkatkan Temuan Cadangan Perencanaan Dan Optimalisasi Pengembangan Lapangan Migas Nasional Cocok Temuan Cadangan Itu di Atas itu Meningkatkan Temuan Cadangan Perencanaan Dan Optimalisasi Pengembangan Lapangan Migas Nasional Dan Itu Meng-hire Tenaga Asing Tadi Ya itu Tim ahli Itu Baik Lokal Maupun Baik Apa tulisannya Tim ahli Tenaga-tenaga Kurung Profesional Dan Dari Tenaga-tenaga Yang Profesional Dan Tenaga-tenaga Asing Yang sudah Berpengalaman Pak Ketua Mungkin Kita Tanya Dulu Di Tubuh SKK Migas Sendiri Sudah Tim ahli Yang berkaitan Dengan Urusan Ini Atau Tidak Informatoris Aja Kalau Sudah Ada Formulasinya Menjadi Melakukan Optimalisasi Atau Apapun Bentuknya Sudah Sudah Ada Bu Mersi Tapi Pak Nasir Menyampaikan Upaya-upaya Untuk memperkuat Itu mungkin Tadi Kalau Bu Mersi Menyukurkan Mengoptimalisasikan Atau Memperdayakan Dan sebagainya Dengan Bekerjasama Dengan Pihak-pihak Lain Jadi SKK Harus Bekerjasama Dengan Perusahaan Konsultan Yang Profesional Maupun Di Negara-negara Mana Yang Sudah Mempunyai Keahlian Untuk Menghitung Dan Menemukan Sumber-sumber Blok Baru Oh Begini Aja Berarti Bahasanya Komisi 7 DPR RI Mendorong Kepala SAK Amigas Untuk Melakukan Kerjasama Dengan Konsultan Konsultan Profesional Gitu Aja Bahasanya Konsultan Kalau Karena kan Batubara itu Konsultan Juga Perusahaan Perusahaan Dari Australia Oke Dah Titik Yang Profesional Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Temuan Cadangan Perencanaan Dan Optimalisasi Pengembangan Lapangan Migas Nasional Cocok Ya Masuk Ketiga Ketua Poin Dua ini Mungkin kita Bisa Buka 2A Dan 2B Jadi Kalau 2A Ini Saya Tangkap Ini Kan Supaya Memperkuat SKK Migas Sehingga Performance Mereka Terhadap Kandungan Cadangan Dan Apa Sebagainya Itu Ada Tambahan Dukungan Profesional Teknologi Dan Lain-lain Kira-kira Seperti itu Untuk Bisa Lebih cepat Yang kedua Ini Sesungguhnya Kegelisahan Saya Bukan Di soal Yang Saya Tidak Tau Tapi Sesungguhnya Ini Soal Percepatan Yang Di Seluruh Sesmik Seluruh Tahapan Tahapan Yang Tadi Telah Dikembangkan Dijelaskan Di depan Ini Saya Lihat Sebentar Aja Ini Kan Ada Tahapan Tahapan Ada Kerja-kerja Sesmik Mulai Dari Sesmik 2D Sampai Dan Seterus Seterusnya Itu Pertanyaan Saya Kan Ini SKK Namanya Sudah Namanya Satuan Kerja Khusus Sebenarnya Sudah Special Task Force Jadi Kalau Di Dalam Special Task Force Ada Special Task Force Lagi Ini Lucu Pak Dwi Mbak Konkret Karena Mengingat Waktu Konkret Kalau Saya Boleh Usul Komisi 7 DPRRI Mendorong Kepala SKK Migas Untuk Apa Namanya Ada Ada Tim Terpadu Apa Lagi Yang Bisa Dipastikan Di Dalam SKK Migas Untuk Memastikan Seluruh Urusan Urusan Yang Berkaitan Dengan Kerja Kerja Mulai Dari Riset Eksplorasi Dan Bisa Cepat Selesai Gitu Intinya Nian Disini Ada Special Task Force Yang Sifatnya Integrated Atau Apalah Bentuknya Yang Kerjanya Itu Gebrak Aja Tiap Saat Kalau Masih Ada Yang Masih Lama Masih Terlambat Masih Segala Macam Mereka Yang Kumpulin Data Masalah Di mana Mereka Yang Kerja Gitu Kalau Yang Di Sistem Konvensional Ini Tidak Jalan Dengan Baik Gitu Kita Ini Kan Buying Time 6 Tahun Lagi Abis Urusan Minyak Migas Kita Ini Saya Gitu Saya Pikir Saya Udah Bisa Nangkep Maksudnya Mbak Mbak Mersi Intinya Komisi 7 DPRRI Mendorong Kepala Saka Migas Untuk Memastik Untuk Membentuk Untuk Melakukan Akselerasi Akselerasi Percepatan Implementasi Dan Realisasi Program Program Betul Nggak Akselerasi Percepatan Implementasi Dan Realisasi Program Program Yang Berkaitan Dengan Peningkatan Produksi Nasional Saya Pikir Itu Peningkatan Cadangan Dan Produksi Nasional Yang Berkaitan Dengan Peningkatan Cadangan Migas Nasional Peningkatan Cadangan Migas Nasional Dan Produksi Nasional Sip Ya Sisanya Itu Mati Apusin Aja Dah Masuk Poin Keempat Komisi 7 DPRRI Mendesa Saya Saya Pikir Yang Kempat Ini Sudah Nggak Perlu Lagi Perlu Lagi Sudah Nggak Perlu Poin 4 Sudah Di Atas Itu Dilihat Aja Komisi 7 DPRRI Bersepakat Dengan Kepala Saka Migas Agar Revisi Undang Undang Migas Segera Diselesaikan Sebagai Payung Hukum Penguatan Kelembagaan Dan Kepastian Investasi Hulu Migas Di Indonesia Setuju ya, ada tambahan patasan waktunya ya segera mungkin ini kan bisa tahun depan bisa dua tahun lagi tergantung perspektifnya kalau boleh usul selama lambatnya ada kata selama lambatnya mau bulan Januari atau Februari terserah ini yang dimaksud ini pengajuannya atau penyelesaian akhirnya menjadi undang-undang pengajuannya berarti selambat-lambatnya di masa sidang terakhir, eh masa sidang selanjutnya boleh kita ambil dua opsi kalau kita terima dulu dia dari awal selambat-lambatnya, awal masa sidang 2023 dan berakhir pada akhir 2023 jadi ada rentang waktu satu tahun konkretnya Komisi 7 DPR RI bersepakat dengan Kepala SAK Migas agar revisi undang-undang migas segera direalisasikan selambat-lambatnya apa? spesifik aja maksud saya Pak Ketua langsung aja selama-lamatnya Januari 2023 ini kan untuk dimasukkan enggak aku pikir Desember aja kalau proses jangan diselesaikan Ketua menyampaikan begini aja menyampaikan begini nomenklaturnya begini Ketua Komisi 7 DPR RI bersepakat dengan Kepala SKK Migas agar rancangan undang-undang revisi rancangan undang-undang migas segera disampaikan kepada Komisi 7 atau DPR selambat-lambatnya awal salah-salah bukan begini Pak Gunhar justru revisi undang-undang migas ini kita masuknya melalui inisiatif DPR kalau inisiatif DPR kita mulai bahas jadi gini aja kalau menurut saya coret dulu Pak disampaikan Komisi 7 DPR RI itu coret dulu agar revisi undang-undang migas segera diselesaikan selambat-lambatnya bulan Juni 2023 jadi kita langsung bicara daytime waktu jadi selesai berarti jadi sudah menjadi produk produk undang-undang gitu segera diselesaikan selambat-lambatnya bulan Juni 2023 sebagai payung hukum penguatan kelembagaan dan kepastian investasi hulu migas di Indonesia cocok setuju ya nomor 5 Komisi 7 DPR RI meminta kepala SAKMIGAS untuk melakukan kajian opsi perubahan nomenklatur SAKMIGAS ke dalam saya pikir enggak perlu poin nomor 5 coret masuk terakhir Komisi 7 DPR RI mendesak kepala SAKMIGAS agar meningkatkan kontribusi program pemberdayaan masyarakat oleh K3S di daerah nah ini begini Pak ini saya tekankan sekali lagi saya mau tanya dulu Pak ini kita interaktif ya CSR K3S itu masuk enggak Pak dalam cost recovery itu dulu Pak memang enggak tahu ini di bawah siapa ya itu dulu Pak kita interaktif aja Masuk ya oke masuk saya pikir saya enggak ada khawatiran saya mengatakan ini walaupun ini di expose oleh media kalau memang itu masuk dalam cost recovery Komisi 7 itu adalah bagian dari institusi resmi negara yang memperjuangkan cost recovery di SAKMIGAS itu menaik dimana di dalam salah satu tugas kami adalah memastikan bahwa yang mendapatkan corporate social responsibility K3S itu tidak hanya masyarakat yang ada di daerah penghasil minyak itu aja artinya apa melalui forum yang terhormat ini saya mewakili teman-teman artinya apa harus ada kesepakatan dan komitmen diantara kita bahwa daerah-daerah yang tidak mendapatkan penghasil minyak itu juga berhak mendapatkan corporate social responsibility yang memang itu masuk dalam alokasi anggaran cost recovery kita saya pikir itu Pak ya jadi itu komitmen Pak diantara kita dan saya juga tidak perlu kita detailkan nanti di dalam kesimpulan ini bahwasannya mungkin ada yang menganggap bahwa secara aturan tidak bisa segala macam tidak mungkin tidak bisa Pak kenapa karena kalau Pertamina aja bisa masa perusahaan-perusahaan yang lain tidak bisa lawong sama-sama penghasil minyak kalau misalnya Pertamina aja dia bisa mengalokasikan program CSR itu ke wilayah yang memang bukan wilayah migas saja bisa masa misalnya perusahaan seperti BP tangguh tidak bisa itu Pak nah sedangkan itu semua di cost recovery kan gitu loh Pak itu Pak ya jadi saya harus sampaikan ini supaya ini bisa menjadi komitmen kita bersama karena isu ini sepemahaman saya sudah pernah kita bahas dua tahun yang lalu Pak kami mengerti dan kami sadar sekali bahwa SKK Migas sudah mengalokasikan namun yang bagi kami itu anggaran SKK Migas Pak yang kita mau ini adalah anggaran komitmen dari K3S bagian dari komitmen mereka-mereka untuk CSR di daerah-daerah lain jadi bukan dari SKK Migas Pak jadi kami gak mau membebankan SKK Migas lagi justru sebenarnya tapi kami menginginkan dari K3S saya pikir itu Pak ya jadi biar kita sama nih Pak ya biar dalam forum ini sama ya poin kelima komisi 7 DPR RI bersepakat ya kita masukin kata-kata bersepakat dengan kepala SKK Migas untuk meningkatkan kontribusi program pemberdayaan masyarakat oleh K3S di luar daerah operasi migas di berbagai daerah begitu aja di berbagai daerah oke di berbagai daerah di seluruh Indonesia di wilayah Republik Indonesia ya di berbagai daerah oke ya pakat ya kita ketok ya gimana Pak saya pikir di wilayah Republik Indonesia Pak bukan di berbagai daerah oke di wilayah Republik Indonesia sip ya setuju ya ya masuk poin keberapa tuh 7 tadi poin ke 6 ya perasaan tadi 5 kok jadi 7 nah 6 komisi 7 DPR RI meminta kepala SKK Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis paling telat 23 November 2022 setuju ya sip oke terakhir sebelum nanti Bapak sampaikan penutup kata Pak Ketua Pak Ketua mungkin sebelum tutup ini sudah semuanya ini supaya kita sama aja yang di poin yang berkaitan dengan usulan revisi amin-men undang-undang RUU itu apakah terbuka begitu aja dari sana ke kita dari pemerintah ke kita atau inisiatif dari kita ke pemerintah itu inisiatif dari kita oh iya bisa ditambahkan kata inisiatif supaya kita clear kalau kita saling tunggu nanti gak ada yang dateng-dateng balik dari balik lagi ke kesimpulan tadi mana tadi simpulannya mas ya mana ya komisi 7 DPRRI bersepakat dengan kepada sang amigas agar revisi undang-undang migas segera diselesai revisi undang-undang migas yang akan menjadi inisiatif DPR RI segera diselesaikan selambat-lambatnya bulan Juni 2023 sebagai payung hukum penguatan kelembagaan dan kepastian investasi hulu migas di Indonesia setuju ya ya sebelum nanti ditutup oleh Pak Kepala akhir kata Pak saya ingin mengatakan saya ingin menambahkan dua hal saja Pak saya sudah pernah menyampaikan ini sebetulnya sepemahaman saya SAK Amigas itu adalah sebuah institusi yang sifatnya teknis dan praktis namun seiring dengan berjalannya waktu saya melihat SAK Amigas menjelma menjadi perusahaan yang sangat birokratis institusi yang sangat birokratis yang akhirnya menyebabkan langkah-langkah upaya untuk melakukan sebuah terobosan dalam konteks peningkatan produksi menjadi lemah karena sudah menjadi terlalu birokratis nah mungkin melalui momentum rapat hari ini saya juga ingin ikut mengingatkan bahwa tolong itu sudah mulai dievaluasi kembali Pak jadi sifat-sifat birokratis yang ada di SAK Amigas harus segera dievaluasi di era kepemimpinan Bapak karena saya banyak sekali melihat menjadi sangat birokratis dan bahkan kecenderungannya melempar tanggung jawab ke pihak-pihak lainnya kalau memang seperti itu lalu wajar kalau misalnya ada teriakan-teriakan dari teman-teman ada kritikan-kritikan yang gak perlu berarti ada SAK Amigas jadi hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab operasi tanggung jawab teknis dari SAK Amigas sering sekali SAK Amigas membuang kembali itu kepada baik itu ke K3S-nya baik begitu juga ke ESDM nah ini ini sering sekali terjadi saya banyak sekali dengan laporan apa-apanya saya pikir gak perlu saya breakdown disini karena nanti terkesannya jadi subjektif tapi yang penting semangatnya ya kurang lebih seperti itulah jadi kalau memang itu sudah menjadi tupok si SAK Amigas dalam konteks melakukan akselerasi di wilayah teknis dan operasi hulu migas ya itu seharusnya diambil lali oleh SAK Amigas dan sampai hari ini saya belum pernah melihat ada praktek hukum ataupun tindakan hukum kepada SAK Amigas dalam konteks kebijakan-kebijakan yang saya tahu permasalahan hukum di SAK Amigas itu hanya dua aja yaitu masalah TPPI dan masalah OTT Bank Mandiri ya itu kepala SAK Amigas kita dulu Pak Rudi Rubian ini dan yang kedua masalah TPPI tapi saya pikir TPPI itu bukan dalam konteks proses pengambilan kebijakan tapi lebih kepada prosedural jadi kalau sampai sampai saat ini saya belum ketemu jadi sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebetulnya oleh SAK Amigas itu aja Pak pesan-pesan saya terima kasih silakan Pak Dwi closing statement terima kasih terima kasih Pak Pimpinan dan terima kasih kepada Pak Ibu sekalian pada RDP pada hari ini kami mendapat masukan-masukan yang cukup banyak dan kami akan berusaha untuk apa namanya melaksanakan dengan usaha semaksimum mungkin untuk bisa melihat SKK Amigas memenuhi gas seperti yang diharapkan bersama dan upaya mencapai 1 juta barrel oil per hari dan 12 bilion cubic feet per hari gas dan teman-teman semua disini lengkap saya kira tadi apa yang disampaikan Pak Pimpinan mengenai kelambatan proses kemudian mengenai tidak beraninya mengambil tanggung jawab saya kira menjadi catatan yang menarik buat kami dan kami akan apa namanya tindak lanjutin nanti dan kami akan ingatkan seluruh pihak untuk bisa mengambil alih sebenarnya salah satu program yang kita telah tetapkan One Door Service Policy sebenarnya adalah mengambil tanggung jawab K3S-K3S menjadi urusan SKK Amigas pada saat pengurusan-pengurusan perizinan maupun pembebasan lahan tapi tentu saja proses perubahan ini membutuhkan waktu dan saya mohon maaf dan mudah-mudahan ke depan lebih baik sekali lagi terima kasih kepada Pak Ibu sekalian masukkan-masukan dan arahannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oleh karena itu sekian terima kasih rapat dengar pendapat antara Komisi 7 dengan SK Amigas resmi kita tutup dan semoga ini bisa memberikan kemanfaat sebesar-besarnya untuk peningkatan dan optimalisasi produksi nasional kita terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi langsung nih terima kasih